Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi sama gue di channel review apa aja kali ini gue akan membuat video untuk perbandingan hasil foto kamera dari ketiga jenis gadget yaitu dari HP, smartphone, kamera seperti ini kamera bisa dibilang jenis prosumer, compact, pocket juga terserah kalian nyebutnya apa kemudian kamera DSLR beserta dengan lensanya seperti ini video ini sebenarnya lanjutan dari video yang rekomendasi kamera untuk traveling atau jalan-jalan karena waktu itu gue membuat video kamera yang cocok untuk traveling itu 3 jenis kamera dari kamera handphone atau smartphone kemudian pocket seperti ini kemudian kamera DSLR mana yang lebih fleksibel, mana yang lebih baik, mana yang lebih efisien ketika dibawa-bawa nah sekarang gue akan membuat hasil fotonya hasil fotonya aja ya jadi gak termasuk hasil dari videonya nah kenapa kameranya disini gak ada karena eh kameranya kenapa kamera atau handphonenya disini gak ada karena handphone yang gue pergunakan untuk perbandingan hasil foto ini lagi gue pakai untuk ngerekam video ini jadi ya maklumin aja lah ya kalian juga pasti tau handphone seperti apa sih bentuknya gitu kan untuk lebih jelasnya handphone atau smartphone yang gue gunakan untuk melakukan perbandingan hasil foto ini adalah handphone Redmi Note 5 Pro ya yang Snapdragon jadi kalian bisa lihat spesifikasinya sendiri seperti apa kemudian hasil fotonya nanti akan gue jabarkan di dalam video ini nah untuk hasil foto dari Panasonic Lumix ini kenapa gak sejenis gitu loh gak maksudnya gak satu merek misalkan Canon kemudian pakai compactnya ini Canon juga atau handphonenya ya apa ya gak ada merek Canon kayaknya handphone ya kenapa karena gue pengen melakukan perbandingan antar range harga ya kalau bisa dibilang handphone kenapa gue pakai yang murah-murah atau yang kelas 3 juta ke bawah ya karena pengen tau aja gitu loh kalau HP mahal kan jelas hasil fotonya bagus ya kan kalau HP yang di range harga 2-3 jutaan bagaimana sih apakah masih bisa dibilang bagus atau enggak ataukah masih bisa disandingkan dengan hasil kamera DSLR atau enggak sih kayak gitu kan terus untuk kamera ini dan kamera yang ini Canon dan Lumix kalau Lumix ini di range harga barunya ya barunya itu 4-5 juta Canon DSLR EOS 700D barunya juga 4-5 jutaan tapi kalau second ya kalian bisa dapatkan harga yang lebih murah pastinya nah langsung aja kita lihat dari hasil fotonya ini nah bagaimana tuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hasilnya aja dan spesifikasinya, maksudnya fitur-fiturnya lengkap atau enggak, kemudian hasilnya bagus atau kurang bagus gitu aja sih. Itu terserah kalian, tergantung kebutuhan kalian dan tergantung dari budget kalian. Oke, mungkin sampai sini aja videonya nggak panjang-panjang karena ya emang segitu doang. Kurang lebihnya, mohon maaf, semoga bisa membantu kalian memilih kamera dan menentukan kamera yang kalian butuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.